Tadi yang ada sampaikan bahwa sebetulnya saat ini kan kenaikan dari harga barang tidak bisa dicegah ya Pak, tapi daya beli masyarakat juga tidak meningkat dan kalau dilihat fiskal ini saat ini posisinya juga tertekan begitu ya. Nah menurut Anda langkah apa yang harus diambil oleh Bank Indonesia sebagai upaya antisipatif terkait dengan menjaga inflasi Pak di tanah air? Yang kemarin kan memang tidak terindar ya, Bank Indonesia ya harus menurunkan suku bunga ya, karena deflasi dan harapannya kan akan mengembalikan daya beli ya. Jadi sebenarnya fokus kita ini sekarang bukan inflasi, tetapi bagaimana mengembalikan daya beli gitu loh. Jadi harapan kita justru pemerintah bisa melakukan langkah-langkah konkret ya untuk menangani apa yang menjadi keluhan dunia usaha. Ya yang pertama beredarnya barang-barang import ya, tadi Mas Andri sudah sampaikan, kelebihan stok barang di Cina itu luar biasa ya, itu tekanannya ke negara-negara seperti Indonesia ini cukup besar ya, apalagi memang masyarakat Indonesia sedang membutuhkan barang-barang murah ya. Tapi pada saat yang bersamaan, barang-barang yang murah tersebut kan diproduksi di dalam negeri. Jadi demand industri di dalam negeri kita juga tertekan. Nah kemudian juga isu kenaikan PPN, ini terus terang menghantui juga bagi industri di dalam negeri kita. Di lain sisi, barang-barang import ini damping gitu loh. Kita malah PPN-nya naik. Nah kemudian juga nggak lama lagi kita akan menghadapi kenaikan upah minimum, di mana pemerintah pasti akan melihat lemahnya daya beli ini dengan meningkatkan upah sebagai jawaban sementara. Nah ini kalau semua ini dilaksanakan, seperti yang saya sampaikan tadi kepada Mas Andri, ini dunia usaha ini hampir mendekati perfect storm gitu loh ya. Jadi dari beberapa sisi, apalagi nanti global supply chain terganggu karena adanya ketegangan di Timur Tengah. Kalau ini semua terjadi dan terjadi kumulatif ya, ini juga akan sangat berbahaya bagi dunia usaha. Ini kan sudah tercermin dari PMI kita yang terus di level kontraksi. Jadi di satu sisi kita kelihatan akan ada inflasi, tapi di lain sisi PMI-nya di kontraksi. Ini kan artinya dua hal yang kontradiktif ya. Kita berharap bahwa inflasi itu inflasi yang positif, yang menunjukkan peningkatan permintaan dan mulai pulihnya dunia usaha. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ini justru yang terjadi hal yang sebaliknya. Yang sifatnya justru membahayakan ekonomi kita ke depan. Baik Pak Bob, melihat kontraksi yang terjadi 4 bulan beruntun, tapi kita lihat juga bahwa China saat ini, manufaktur China sedang pulih begitu. Apakah ini juga bisa memberikan dampak yang cukup positif atau bisa menjadi sentimen positif bagi dunia usaha kita? Atau sebetulnya ada hal-hal lain yang perlu diwaspadai, Pak, terkait dengan kontraksi yang terjadi di sebelumnya? Tentunya kalau produk jadi, jadi tantangan tersendiri bagi kita ya. Tapi kalau sifatnya bahan baku yang memang tidak diproduksi di kita, yang justru akan membuat industri kita kompetitif, itu hal yang positif. Jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Jadi kemudian yang kita tunggu-tunggu sebenarnya pulihnya permintaan di China yang bisa meningkatkan ekspor kita ke China. Nah itu yang menjadi harapan kita. Cuma ke depan juga kita tidak hanya bisa mengandalkan pasar ekspor China, kita juga harus meningkatkan perdagangan dengan India. Sementara kan memang sawit kita ke India. Tapi kita berharap juga ada produk-produk lain dan juga kawasan lain seperti selatan-selatannya. Jadi ini penting sekali ya bagi kita mulai menggarap pasar selatan dan juga free trade dengan Eropa. Karena banyak industri padat karya kita seperti tekstil, kemudian juga sepatu, itu bergantung kepada pasar Eropa. Jadi kita masih harus terus mewaspadai apa yang terjadi di China. Baik, saya ingin kembali ke Pak Anri. Pak Anri melihat SNP yang merilis PMI Manufaktur Indonesia di hari Jumat ya. Jika melihat bulan sebelumnya kan trennya memang mengalami kontraksi. Pak Anri, apa saja sebetulnya yang menjadi faktor utama kontraksi pada PMI Manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menurut kacamata Anda, Pak Anri? Ya, kalau dari sisi global tentunya permintaan China, di mana kita tahu bahwa China sendiri ini kan trade partners terbesar kita. Dan banyak ekspor produk-produk yang dihasilkan di Indonesia itu ke China. Dan kita tahu bahwa dengan menurunnya permintaan dari China, ini juga menurut saya jadi salah satu pukulannya kepada industri kita yang berbasis ekspor. Dan tentu untuk mengalihkan dari satu pasar ke pasar yang lain membutuhkan waktu. Ini yang menurut saya jadi salah satu hal dari sisi global. Belum lagi kita tahu bahwa dengan tadi yang saya sebutkan ya, over capacity crisis yang terjadi di China, ini mendorong negara-negara lain untuk menutup market mereka. Karena China saat ini ya mereka didorong oleh pemerintahnya memberikan segala macam insentif agar produk-produk yang dihasilkan, yang tentu sudah over supply di sana untuk dijual di luar negara China. Dan dengan cara itu, industri dari China itu bisa bangkit kembali. Tentu hal ini mendorong negara-negara lain untuk menutup pasar mereka, karena tentu ini pastinya produk-produk murah dan banyak diantaranya juga produk ilegal masuk ke negara mereka dan pada akhirnya ini menjadi ancaman bagi industri domestik mereka. Nah Indonesia menurut saya salah satu pasar yang masih cukup terbuka lebar begitu ya. Masih sedikit sekali proteksi atau trade remedies yang diberikan dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini menurut saya jadi celah bagi pasar di Indonesia. Kita langsung switch ke bagian domestik di mana di bagian domestik sendiri industri masih tertekan dengan permintaan domestik yang masih rendah. Nah tadi ya produk-produk yang dilempar dari China ke Indonesia ini jadi salah satu menurut saya ancaman juga. Karena ketika daya beli dari masyarakat rendah, permintaan domestik ini sedang rendah, barang-barang impor yang murah karena memang damping dan di satu sisi ada barang-barang yang ilegal masuk ke Indonesia. Nah ini ketemu sebetulnya ya supply demand-nya. Daya belinya sedang rendah, produk-produknya murah, akhirnya masyarakat beralih begitu ya. Mengganti yang produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri dengan produk-produk yang masuk dari China. Nah ini menurut saya salah satu tantangan ya. Sehingga kembali lagi dari sisi global dan dari sisi domestik tertekan luar biasa. Dan tentunya tidak aneh bahwa pada hari ini PMI mengalami stagnansi. Ini menurut saya jauh lebih baik ya dibandingkan sebelumnya karena penurunan yang terus terjadi. Dan kembali lagi kalau ini tidak diantisipasi jika Presiden misalnya ya tidak segera tanggap dengan kondisi yang ada saat ini. Ini menurut saya saling berhubungan antara industri dengan inflasi gitu ya. Kalau industrinya dia tidak bangkit, saya rasa daya beli dari masyarakat juga tidak akan meningkat juga gitu. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Bob bahwa perlu dipikirkan kembali PPN 12% ini. Dan tentunya ya salah satu hal yang bisa dilakukan ya itu adalah perintah dari Presiden gitu ya. Untuk membatalkan terkait dengan PPN 12%. Tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa untuk meningkatkan revenue paling cepat ya tentunya dengan menaikkan setidaknya 1% dari PPN. Tapi kan ini kembali lagi ya short term revenue yang akan didapatkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita berbicara long term ya kembalilah industri manufaktur lah yang sebetulnya memberikan penerimaan yang cukup besar gitu ya melalui PPH badannya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah ingin mengejar short term maka ya pasti akan menaikkan PPN. Tapi implikasinya akan sangat besar masyarakat akan semakin menahan untuk membeli gitu ya. Yang kita takutkan lagi bahwa industri juga pada akhirnya ketika masyarakat menahan beli pastinya ini akan merugikan bagi industri domestik begitu.